Hai guys, balik lagi sama aku, Andi Hari ini aku mau bikin Kimchi Chigae Kimchi Chigae itu, jadi kemarin kan aku dapat sempat buat kimchi tuh Di video aku yang sebelumnya Nah, ini dia kimchi yang aku buat Dia hasilnya udah enak banget Nah, hari ini aku mau bikin dia soup Korean stew Pakai kimchi yang aku buat Jadi, kimchi nya ini simple aja Bumbu-bumbu intinya itu sebenarnya cuma 3 Ada miso, gochujang, sama kimchi Cuma untuk arrangementnya Kalian bisa pakai seperti aku Ada udang, cumi, ikan, ada mushroom, ada tofu, ada daun bawang, ada telur juga Dan nanti aku mau pakai Dashi no Moto yang pernah aku jelasin di video aku sebelumnya Soalnya ini banyak lalat nih Karena seafoodnya Dan jangan lupa minyak wijennya biar dia lebih harum Nah, sekarang aku mau potong bahan-bahannya dulu ya Aku mau potong daun bawangnya dulu Pertama, sebelum kita potong ikannya, udangnya Biar ininya nggak kotor Pertama kita potong dulu sayur-sayurnya Sama pakai daun bawang Di sini kita daun bawangnya untuk garnish aja Jadi kita potongnya kecil-kecil Nah, karena kita pakai sedikit aja Kita pisahin Next Ada daun bawang Daun bawangnya potongnya simple aja Pertama kita kasih garis setengah Lalu kita potong dia Lalu kita potong dia besar-besar Seperti ini Lalu kita pakai shiitake mushroom Shiitake mushroom ini kita potong dulu bawahnya Nah, kalau udah seperti ini Kita mau bikin dia cantik Itu Bisa tinggal tambahin Potongan seperti ini Nah Dia bakal cantik seperti ini Lagi sekali kita ulang Oke, pisau kecil lebih gampang Ya, seperti ini Ya, seperti ini aja Aku bersihin dulu Nah, pertama ikannya Seperti yang kemarin aku jelasin Kita potong dulu Seperti ini Lalu di sini juga Tandu Kita potong lagi Nah, udah seperti ini Gampang Ya, potong satu aja Nah, ini ada bekas tembakan Ini ikannya hasil tembakan soalnya Bukan hasil pancingan Jadi Karena hasil tembakannya Aku gak mau pakai Jadi Aku bersihin aja di sini Gak dipakai Lalu Kita potong Kita potong 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 Nah, kita pakai jalan saja Nah, lebih seperti ini Nah, next ada udangnya Seperti biasa Kita bersihin kupas aja Tapi kepalanya didiamin Lalu Tayenya kita buang Seperti ini Satu 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 Ya, seperti ini aja Terus kita buang Tayenya kita buang ya Nah, kalau udah seperti ini Sifutnya Kita pisahin sementara Next Ada tahunya Ini tahu aku pakai momen tofu Jadi momen tofu itu Tahu itu ada banyak jenisnya Jadi hari ini aku mau pakai momen tofu Momen tofu itu tahunya agak lebih keras daripada tahu biasa Jadi ini bukan tahu sutra Jadi tahunya agak keras Jadi kalau kalian mau taruh gini juga dia gak hancur Jadi aku pakai setengah aja hari ini Jadi dipotongnya Jadi empat Ini aja Nah, ini momen tofu Momen tofu itu tahu dari Jepang Yang agak keras Tapi kalau kalian mau pakai tahu Indonesia Mau pakai tahu Semendang Mau pakai tahu apa aja bisa Jadi sebenarnya kalian mau pakai tahu apa aja itu gak ada bedanya Tergantung kalian sukanya tahunya apa Nah, yuk kita sekarang plating ya Pertama-tama Di bawahnya aku mau penuhin Pakai daun bawang Bagian ijo-ijo nya Biar dia kelihatan lebih gemuk Next, aku masukin kimchi Kimchi nya aku masukin langsung Terus Sini aku mau masukin Udang Udang Cumi Ikan Lalu Lalu Dalam bawangnya seperti ini Kita bentuk di bawah cantik Lalu disini Kita masukin tofu nya Kurang lebih seperti ini Nah, ini airnya sudah mendidih Aku mau bikin soup miso nya Soup miso nya gampang aja Pertama kita pakai miso paste Nah, miso paste nya kurang lebih 3 sendok makan Lumayan banyak Lalu disini ada Lalu disini ada Gochujang Gochujang itu paste dari Korea Kurang lebih 1 sendok makan Kita aduk Sampai dia rata Langsung aja kita masukin gochugaru Gochugaru Bobok cabai dari Korea Lalu disini ada Ini namanya Dashi Nomoto Dashi Nomoto udah aku jelasin di video aku sebelumnya Yang kalian yang belum nonton Silahkan nonton dulu Ini, langsung aja dimasukin Seperti ini Lalu kita pakai api kecil Kita aduk-aduk Kita coba Nah, kalau sudah pas seperti ini Kalian langsung bisa masukin ke dalam cegi yang tadi aku buat Sudah seperti ini Tinggal dimasukin Untuk kuahnya Lalu, kalau sudah seperti ini Kita didihkan dia Kalau kita didihkan Nah, kita tunggu sampai ceginya mendidih ya Kurang lebih 3-4 menit juga udah mendidih Ini ceginya udah mendidih Aku mau masukin telurnya Biar dia lebih Instagramable Telurnya gampang aja Kita masukin di tengah-tengah Seperti ini Lalu kalau udah tengah Kita tutup dia pakai lid Seperti ini Lalu kita tunggu Sampai 30 detik Ya, ini dia Kalian bisa lihat telurnya Dia putih banget Lalu Kita masukin daun bawang yang kita potong tadi Di samping Biar lebih cantik Ini dia Kimchi cegi buatanku Ya, ini dia kimchi cegi buatanku Tips-tips untuk kalian yang mau bikin ini Ini simple aja sebenarnya Kayak tadi yang aku jelasin pertama Itu dia cuma pakai miso Gochujang Sama kimchi aja Kimchi nya semakin lama Semakin enak Untuk ceginya Cuma jangan lebih dari 2-3 bulan Atau sebulan pun udah Itu kayaknya udah terlalu lama Tapi tergantung juga Kalau kalian yang bikin di tempat yang Yang dingin seperti musim salju Itu biar Bisa lebih tahan lama Terus Untuk kalian yang gak suka terlalu pedas Itu kalian bisa akalin pakai Gochugaru nya Itu pakenya Kalau bisa gak dipakai juga gak apa-apa Karena dari kimchi nya itu kan udah merah Jadi gak perlu kalian pakai Terus Untuk Rasanya Kalau kalian suka asin Seperti saya Itu bukan garam yang kalian tambahin Tapi Kalau aku sih lebih suka pakai ketchup asin Dia lebih menambah rasanya itu lebih gurih Dibanding Garam Nah Aku mau makan dulu Kalian yang mau Buat ini Jangan lupa untuk Nah Sekarang aku mau makan ini Kalian jangan lupa untuk like Subscribe dan komen ya Biar aku lebih semangat Untuk bikin next videonya lagi Jangan lupa untuk like